Eh hai, we are back Aku bersama dengan suamiku Yang memberikan daku ke kinselan ini Wajah yang Baiklah, sekarang kita mau membacakan komen-komen Sama semua yang udah mau nanya-nanya Di Youtube sama di Instagram Mana pada ini kan tulis-tulis gitu Tapi kamu nanya jawab yang sekarang ya Oke, check this out Ada yang nanya nih Dari Adana Mailani Derasinya yang lama ya Bu Ayu Mau tanya apa yang membuat Tarigi jatuh cinta dengan Bu Ayu Tuh, banyak tau yang mau tanya-tanya Kenapa ya Apa Apa yang membuat Tarigi jatuh cinta dengan Bu Ayu Dicopot dong acan-ananya Kalau jawab biar mau tanya Basarnya kan berawal dari Saya itu kan orangnya peduli Sangat peduli terhadap bersama Pas saya denger cerita tragisnya Dia Berawal dari kepedulian itu Akhirnya saya memutuskan Oke, saya Mau Sama dia Ini cinta loh ya Iya Awal dari situ Rasa peduli itu Rasa peduli dari aku itu Membuat Akhirnya aku Mau sama kamu Dan akhirnya Belajar untuk jatuh cinta sama kamu Jadi maksudnya kamu udah gak cinta gitu Membelajar-belajar Nih Tari nanya ke aku Gimana cara menghadapi laki-laki seperti Farigi yang cool, kayaknya tegas dan jarang senyum Giat Dan juga yang rajin Untuk meneruskan cinta-cinta ataupun kemauan kita Ya pokoknya kalau dia gak peduli kita ngomong lagi Kalau dia gak dengeri kita ulang lagi Kalau dia masih diem aja Gajut Jangan berhenti Jangan stop Pokoknya impinya Menutup Iya Kecuali kalau aku tidur Jangan nyamuin lagi Grisik Yang buat jatuh cinta om Ragi ke Mbak Ayu tadi ya Kali aja ada beda lagi Yang buat jatuh cinta Iya Karena Dia cinta sama aku Bagian kan aku udah Eh sukanya sama kamu udah lama Aku baru aja Pas mau nikah Baru di respon gitu Kemarin-kemarin Kenapa gak dibales cintanya Sukanya deh Dibalas kok Dengan Dengan Jalan bareng Bagi bareng Oke next Dari Helena Rahmat Bunda Ayu Siapa yang bisa merdana marah Aku atau kamu siapa yang bisa merdana marah Aku kan Aku kan bisa bikin Dari kamu marah Terus kamu balik lagi kan Iya Kamu kali ya Iya kan Kan aku suka marah-marah kamu Kalau aku gak pernah marah-marah Paling diem aja Iya itu kan namanya marah Cuma beda bentuk Kalau orang marah-marah Kamu diem Ya kan itu namanya marah Karena kamu Itu orangnya Kama apa marah Enggak lah Aku pencinta Nggaksudnya genit gitu Pencinta itu bukan genit Kalau genit itu cuman genit aja Kalau pencinta lipat parah dong Mencinta itu ya cuman cinta Gimana sih? Ya mencinta gitu Mencinta siapa? Ya kalau mencinta ya cuman satu lah Cuman kamu Kalau genit ya wajar-wajar aja Cowok Oh my god Enggak deng Oke kalau misalnya aku harus kerja di luar kota gitu ya Kamu kalau aku kerja di luar kota gitu Kamu tuh kayak Mikirin aku gitu gak sih Kayak aduh istri gue lagi ngapain ya Istri gue udah makan belum ya gitu Istri gue tuh kayak disana tuh Amis-amis siapa sih gitu Coba cakep kali ya gitu Cemburu itu hanya untuk orang yang tidak percaya diri Kalau kata Dilan Ini kan kata Dilan Dilan gak punya Youtube Ini aku nanya sama kamu Intinya ya Mikirin ya mikirin lah Tapi ya cuman ini aja kan Nge-check aja gimana Udah nginepnya dimana Udah sampe sama siapa kesananya Kan kamu udah tau kesananya mama itu doang Tapi kamu gak pernah nanya Kamu MC-ampe siapa Ya kalau MC-ampe siapa mah Ya udah mau Mau siapa aja kan gak apa-apa Namanya kerja Kalau ini Arista Zulfiana 20 tips Menghadapi istri yang gak bisa diem Kalau mau menghadapi istri pendiem Kita diem Untuk mengajari dia bisa diem Dia ngomong kita diem Dengan harapan kita berdoa selalu Semoga suatu saat dia bisa diem Ya kamu kangen loh Kalau aku diem-diem aja Aku tuh kan Aku tuh suka ngomong Karena kamu tuh jarang Untuk memulai semuanya duluan Misalnya aku pegang tangan Gara-gara kamu jarang mulai pegang tangan duluan Misalnya ini satif itu harus ada loh Kalau gak ada tuh rumah tangannya tuh sepi Diem aja Basih gitu Tapi kan ada kalahnya ya Diam itu emas Kenapa sih kamu kalau misalnya lagi nonton gitu Terus aku ngajak ngobrol Kalau malem-malem tuh suka diem aja Oh iya yang taruh dulu ya Santai aja santai gitu Iya aku juga santai Cuman santainya maksudnya berpeluk-pelukan gitu Dipeluk aja ya udah gak masalah Peluk aja Ya tapi kenapa kamu lebih suka dipeluk daripada meluk gitu Aku jarang lu dipeluk-peluk Aku duluan lu ya Ya kan emang enak dipeluk Ceritain dong mbak Kalau sama suami itu Kalau di rumah itu suami itu tetap cuek atau romantis Ah sama aja Enggak ada romantis Suka kasih surprise enggak ke Miss ID pas ulang tahun Suka Kalau aku kasih tau dulu Baru dia ngasih surprise Pernah ya Waktu itu ya Dia lupa ulang tahun aku Enggak ngasih kado Masa kan gak boleh ya Kalau suami istri itu harus kasih kado Mau mahal mau murah Yang penting harus Kenapa? Karena kado itu menandakan bahwa itu adalah hari ini yang spesial buat dia Dia itu diperlakukan secara spesial Terus aku marah Aku padahal ya udah sengaja tuh Ulang tahunnya pas aku kerja Jadi oh di luar kota nih Nanti berarti pas gue pulang Oh gue pasti dapet surprise Gue pasti dapet hadiah Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Ngajak makan malam juga Enggak Udah aku gini seharian Terus udah gitu dia merasa bersalah kayaknya Terus pas aku dijemput tuh Pulang sama supir Dianya juga abis itu pergi gitu Keluar kota apa keluar dari kota gitu lupa Terus kata supir aku gini Oh ini ibu dari bapak Kayak cincin Cinting dong ya Udah gak Kali-sekali aja Biar tetap menjadi momen yang spesial Yang waktu jaman pelacaran dari kita tuh Yang paling berkesan tuh Dari kamu tuh apa gitu Gitu loh Dia itu Orangnya pinter mainin perasaan Maksudnya gimana ya Itu kamu Enggak kamu Itu kamu jelas jelas Terus sekali tiba-tiba perasaan aku kok Kayaknya nih cewe cantik ya Kayaknya ntar besok kok perasaannya cewe kok gak cantik gitu Terus besok lagi Ih perasaannya kayaknya nih cewe lucu ya Jadi pinter mainin perasaan itu gitu Gonta ganti Di gitar rasanya Bener gak Iya Itu kamu emang sengaja mau gitu ya Jangan banget Pernah sengaja ya Ya pak Coba aku tanya ya Emang Emang menurut kamu Kapan aku pernah terlihat yang Kayaknya Aduh ganggu banget gitu di mata kamu Coba emang kapan Coba aku pengen tau Waktu itu kan awalnya ngobrol lewat dunia maya kan Hmm Bener gak Terima kasih kepada maya ya Iya Kamu ngajak aku ketemu Pertama-pertama nama itu Pertama itu Nah disitulah Pertama kali aku dimainin perasaannya Begitu ketemu Cedeng Waduh Pake bajunya Apa Ya itu Bisa atasnya totol-totol Bawanya garis-garis gitu Eh bapak Kamu kan sering ke Jepang ya Di Jepang itu kamu gak pernah lewat Harajuku apa Kamu harusnya berbangga hati Waduh cia pede nih Itu Dia mau berbeda dari yang lain-lain Begitu-begitu aja Paling Ya ampun rambut-rambut panjang Itu Itu Harajuku beda Kalo ini Lebih ke halu Ya tapi intinya kan itu Akhirnya kan kita berjotoh Pelakor Pelakor Apa menurut kamu pelakor? Pelakor 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 Pelakor